Akhirnya guys, di original server udah update besar-besaran brutal Dan gue bakalan review pertama disini Poveus udah di revamp Kalian liat model ya, portretnya Entrance-nya juga udah yang baru guys ya Sekarang udah pake batang guys Bukan biji lagi coy Untuk skinnya kayak gini guys ya Anjay Basicnya tuh skinnya bagus loh Tapi, bentar-bentar Kemarin gak kayak gini coy Kemarin gak kayak gini skinnya Kok merubah ya Sekarang warnanya tuh agak emas gitu ya Lebih keren ya dibandingkan sebelumnya Kalo sebelumnya lebih bagus skin basicnya guys 3D-nya kayak gini Sempat di revamp juga ini Jadi di revamp 2 kali Oke, pertama skill 1-nya Disini dia tuh bisa nge-trigger ultimate Pas di-enchange skill 1-nya guys Kita coba Nah, otomatis ultimate-nya ini bakal bisa di-trigger dan bisa dipake guys Jadi skill 1-nya ini juga bakal ngasih slow Nah, nge-slownya itu 70% guys Terus, disini juga ada pasif Pasifnya itu Kalian bisa liat itu ada bar ungu Kalo misalkan Bar ungu kayak gini Kita besi ketek Ini otomatis bakal ngasih knockback gitu guys Kelawan Dan ketika knockback Ketika kita punya cooldown di skill 1 atau skill 2 Otomatis kita bakal ngedapetin pengurangan cooldown guys Ini kita coba ya Oke, nah skill 1-skill 2 punya cooldown Kita coba Nah, otomatis bakal pengurangan cooldown 0,5 kalau gak salah Bukan ketika kita ngasih knockback aja ke lawan Ketika musuh nge-blink Itu kita juga bakal ngedapetin pengurangan cooldown di skill 1 dan juga skill 2 Buat nge-aktifin ultimate-nya sekarang lebih gampang guys Jadi, kalian bisa dengan pasif Bisa dengan skill 2 Ya, elah udah mati dulu Dan Nah, skill 1-nya juga bisa Tapi di-enchange skill 1-nya Kalo flamishot gak bisa guys ya Kalo kalian bingung gameplaynya kayak gimana Si Poveus 3 Femini gue pernah buat Kalian bisa cek aja tuh Full lengkap guys Dari build-nya semuanya Gue udah nyobain itu hero selama sebulan Dan menurut gue paling cocok kayak gitu Untuk build-nya Oh iya, ini pasifnya juga bisa dicepetin guys Dengan skill 2 Nah Jadi, bar putih-putihnya itu otomatis bakal naik deres coy Dan ultimate-nya ini tanpa cooldown sama sekali guys Kedua CC, di-buff disini sedikit meningkatkan kekuatan di early game Jadi, atributnya di-buff guys ya Dari 18 menjadi 23 Magic defense dasarnya dari 10 menjadi 15 Skill 1-nya juga Di-make dasarnya Itu di-early sampai late game Di-make-nya juga di-buff lagi guys Jadi, makin sakit cuy Liat Level 1 aja di-make-nya segitu Eh, dan Tamus disini pasifnya di-buff ya Di-make-nya Itu naik Cuma sedikit aja sih Nggak terlalu signifikan banget Dan ultimate-nya Itu di-buff Tapi cuma cooldown-nya aja Yang awalnya di early game 42 Jadi 38 Late game-nya 32 Jadi 30 Ini Tamus Jadi makin mantep banget Cooldown-nya jadi cepet banget cuy Karena di-buff ultimate-nya Durasinya Itu bakal Makin mantep di early game guys Karena dari 6 detik Jadi 10 detik Di semua level Cooldown-nya juga Bakalan lebih cepet Terutama di late game-nya Dari 35 detik Di semua level Jadi 35 Sampai 29 detik Nah, ini just Banyak banget guys Yang diubah Mulai dari atributnya Pertimbuhan basic attack-nya Itu dari 1% menjadi 0 Attack speed yang diwarisi juga Dari 70% menjadi 100% Ini damage per detiknya Itu makin cepet ya Gue liat-liat Entahlah ya Ngaruh apa nggak sih Terus skill 1-nya Disini ada efek baru Setiap 5% attack speed Tambahan akan meningkatkan 1 damage Sama seperti Skala magic power Misalkan lu Tiba-tiba Nggak sengaja beli Bulu guys Nah Jadi sekarang Bulu sekarang Itu bakalan Ngaruh Jadi attack speed-nya Dikonversi menjadi D-make guys Magic power tambahannya Ini di nerf D-make ya D-make nightmare spawn-nya itu Dari 200% Jadi 180% Memperbaiki masalah Nightmare spawn Tidak mengikuti serangan Zaz saat memilih target Untuk diserang Oh jadi sekarang itu Kalau misalkan Gue tuh pengen nyerang ini Otomatis Kita bisa Nah Nih kita mau nyerang ini Bakal ngikut guys Hahaha Nah Durasi pas Johnny-nya hilang nih Ini bakal dipercepat guys Dan ultimate-nya ini Di adjust Ultimate-nya Ini magic power Tambahan next spawn-nya Yang diperkuat Itu Di nerf guys Dari early sampai juga Late game Memperbaiki masalah ultimate Akan dinonaktifkan Sementara setelah Nightmare spawn Tereliminasi atau lenyap guys Masa di adjust Skill satunya Cooldown-nya Dari 6 detik Sampai dengan 4 detik Menjadi 4 detik guys Kayaknya di seluruh level deh Kita lihat Jadi beneran Skill satunya itu Di early game Jadi makin cepat guys Cuma 4 detik aja Bonus damage aktifnya Dari 2% physical attack Tambahan Menjadi 1% physical attack Tambahan Dan ultimate-nya Cooldown-nya dipercepat Dari 40-30 detik Menjadi 35 detik guys Jadi early game-nya Makin cepat Tapi damage dasarnya Itu di nerf guys Di road pasifnya Dibuff Dimex circle strike Dari 140% total physical attack Menjadi 160% total physical attack Pemulihan hp-nya Buat ke minion Itu di buff Jadi makin deres coy Nah Ini kayak gitu Rager-nya juga makin deres Pemulihan Ke hero Itu juga Bakal makin deres guys Terus skill satunya itu Memperbaiki masalah efek slow Skill 1 dalam pertandingan Tidak sesuai dengan deskripsinya Apakah jadi makin slow? Menurut kalian gimana guys? Skill 2-nya di nerf Pengurangan defense target-nya Dari 50% menjadi 40% guys Dan juga pengurangan defense target Saat diperkuat abyss Itu juga di nerf Dari 35% menjadi 60% Link di nerf Pasifnya Critical damage-nya Dari 150% menjadi 140% Curut di nerf Pasifnya Pemilihan hp-nya Dari 50% total physical attack Menjadi 30% total physical attack guys Martis tibuff ultimate-nya Mengoptimalkan logika refresh Dari ultimate martis Sebelumnya itu agak-agak ngebug Ketika lu pake skypeacher Karena skypeacher itu kan Termasuk dari item yang less hit gitu loh Nah Jadi kayak gitu guys Jadi ultimate-nya itu tetap bakal nge-trigger Kalau sebelumnya itu sempat ada bug Jadi gak bisa nge-trigger gitu Gwenn di buff skill 2-nya Cooldown-nya itu jadi makin cepat guys Dari 20 sampai dengan 14 detik Menjadi 17 sampai 14 detik Jadi early gamenya nih Jadi makin mantep Banget Penyesuaian battlefield Disini skypeacher di adjust Jadi penyesuaian tampilan Dimack-nya itu bukan 99 lagi guys Cuma menampilkan dimack kayak Sesuai lah ya Dengan dimack Putih-putihnya dari true dimack-nya itu Terus lord yang dipanggil HP-nya bakalan di nerf guys Dari 19 ribu menjadi 16 ribu cuy Makin kecil ya Terutama itu di early dan juga mid game Biar lu makin gampang buat ngebunuh lord Terus ada pembagian XP creep Lu bisa baca aja lah Buat para user jungler guys Jadi intinya buat menguntungkan jungler juga Misalkan Kena Recokin musuh lawan Ataupun tim lu sendiri Karena tiba-tiba nongol di creep Jadi kan bakalan kebagi tuh Kalau sekarang bakalan di optimalisasi Biar diprioritasin Para pemegang jungler di sekitar guys Intinya sih kayak gitu Hayabusa skill 2-nya Ini ada indikator baru guys Jadi kayak gitu cuy Mengoptimalkan skill 1 Baxia Sekarang skill bisa digunakan Saat terkena freeze Lunox sekarang bisa pake retri Ketika menggunakan ultimate brilliant guys Kita coba cuy Set Wih bisa Enak banget ini Kalau misalkan lunox jadi jungler guys Lu tinggal ngilang Terus retri Terus juga sekarang Kalian bisa ngeliat Stuck Thunderbell Atau skypeacher Di paparan skor Kayak gini Misalkan musuh lu Punya skypeacher Dan pengen liat stacknya Kita bisa ngeliat coy Jadi misalkan stacknya Ada 20 30 40 Kita bisa ngeliat guys Stack musuh skypeachernya berapa Meningkatkan kualitas seni Gatot kaca Kufra Dan juga bandang Dengan model animasi Dan efek baru Efek apa nih Apa guys Yang berubah guys Oh ini kah Skill 1-nya kah Ada kayak semacam Indikator kah Ya I don't know Intinya sih Katanya sih ada yang berubah guys Kayak sih menurut gue Kalau gatot skill 1-nya guys Badang juga sama Ada seni baru guys Cuman gak tau seninya kayak gimana Gak ada yang beda sih Apa animasinya ya Atau Efek shield-nya guys Kayak efek shield ya Dan juga kufra Apa yang beda nih Skill 2-nya masih sama Skill 1-nya masih sama Atau ultimate ya Kayaknya masih sama semua deh Atau Lingkaran pasif ya guys Jadi lebih kayak ada Tekstur corak gitu Dan juga menambahkan aksi khusus Baru untuk carry Terus disini juga bakal ada Fitur baru yaitu koleksi Tapi entah kenapa ya Disini tuh masih belum Release cuy Harusnya sih Tanggal 31 ya Tekstur juga bakal ada perubahan Kayak semisalkan Epic yang bener-bener Bagus gitu ya Kan great Otomatis nanti Teknik itu Namanya bakal Jadi lucky box guys Bukan epic lagi cuy Jadi gimana penampat kalian Dari update-an Original server kali ini Gue belum bisa nge-review buat fitur Dari koleksi ini Mungkin gue bakal review di video nextnya Thank you banget buat kalian yang udah nonton See you next time And good bell